Kepolisian dari Subdit Jatan Ras dan Subdit Keamanan Negara Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menangkap 5 oknum satgas penyekatan COVID-19 di pintu tol keramasan Palembang Oganilir Sumatera Selatan yang viral di media sosial. Kelima orang yang terlibat tersebut merupakan pegawai honorer BPBD Satpol BP hingga perhubungan Pemkap Oganilir. Palembang Baru TV, kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Tiga orang pegawai di Subdit, seorang anggota Satpol BP serta seorang lainnya merupakan pegawai BPBD Kabupaten Oganilir ditangkap polisi di kediamannya masing-masing di Kabupaten Oganilir. Hal itu lantaran video viral aksi punggung yang dilakukan terhadap sopir truk angkutan barang tujuan Pulau Jawa yang tidak memiliki dokumen kesehatan seperti surat sudah vaksin minimal tahap 1 serta surat repit tes antigen sebagai persyaratan melewati petugas penyekatan COVID-19 terjadi pada 19 Juli lalu. Dimana pada tanggal tersebut mereka mengaku di hadapan petugas mendapatkan uang Rp50.000 atau senilai Rp200.000 dari 4 sopir mobil truk muatan sayur dan bahan-bahan pokok lainnya yang saat itu tidak memiliki dokumen kesehatan perjalanan. Menurut keterangan para pelaku di hadapan petugas, modus punggung yang mereka lakukan pada tanggal tersebut dengan cara memeriksa surat kelengkapan kesehatan kepada sopir truk. Jika para sopir tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat dokumen kesehatan, mereka meminta sejumlah uang senilai Rp50.000 agar bisa melanjutkan perjalanan. Jika tidak memberikan uang, sopir-sopir tersebut akan disuruh putar balik oleh mereka. Berdasarkan keterangan polisi, aksi punggung yang dilakukan mereka berlima merupakan Saturku dalam Satgas Penyekatan COVID-19 di pintu tol keramasan Oganilir dilakukan sebanyak tiga kali, yaitu tanggal 6 Juli, 16, hingga terakhir atau videonya yang viral tanggal 19 Juli. Di mana dari aksinya tersebut, mereka meminta uang kepada sopir yang tidak membawa kelengkapan dokumen kesehatan dari Rp20.000 hingga Rp50.000 atau total mencapai Rp300.000 selama aksi punggung. Di hadapan polisi, para honorer berbagai instansi pemerintah di Kabupaten Oganilir berinisial PDMSRA tersebut juga membuat selat pernyataan permintaan maaf secara tertulis kepada pemerintah dan masyarakat. Ini adalah perbuatan yang sangat kita sayangkan di masa pandemi yang begitu menghantam masyarakat kita dengan kesusahan, masih ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Kita sudah melakukan pemeriksaan intensif mulai kemarin sore sampai tadi dini hari. Pemeriksaan yang kita dapat, tidak ada kegelibatan dari pihak lain. Mereka bermain dalam kelompok berlima ini. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan Kombes Polhisar Sialagan mengatakan pihak kepolisian kesulitan untuk menggali berapa uang yang sudah didapat oleh para pelaku punggung tersebut. Hal ini lantaran perekam video atau korban dari punggung tersebut merupakan sopir truk yang keberadaannya tidak diketahui lagi. Namun pihaknya memastikan akan menindak para pelaku dengan tegas dengan sangkaan pasal 368 dengan ancaman di atas 8 tahun penjara. Sedangkan untuk proses administrasi kepegawaian, mereka selaku honorer pihak kepolisian akan menyerahkan ke etik pihak aparat pengawasan Inspektorat Pemerintah atau APIP Kabupaten Ogat Ilir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman Afriansyah, Palembang Baru TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!